Apa? Ya kita masih ngobrolin hal itu, masih agak panjang. Dari istri lain mungkin, dari istri lain. Eh? Kauin lagi Gil? Eh jangan gitu dong, kok ini makin ditekan-tekan gitu. Daripada Jina lo? Gak ada, gak ada. Daripada gitu gimana sih? Oh yang kemarin itu ada tuh Gil ya? Apa? Yang kemarin jalan nama lo itu. Wow ini ya Allah. Hah? Oh yang mau dibukain ini counter Sabana dua ya? Halo, selamat datang di TORPOT Indra Jegel, Bocil Remake Funky, Demonstrate! Bocil Remake Funky! Itu gijian diktok banget itu. Yoi, Bocil Remake Funky. Katanya Netflix punya program baru. Oh iya apaan tuh? Namanya Satu Atta, bersama Dodit, Prastegu, Ebel, Alditi, Alditahir, Mamang, Osa, dan Lalox. Jangan lupa nonton ya. Iya. Karena bakal ada challenge-challenge seru di setiap episode-nya. Yoi, saksikan Satu Atta, setiap hari Selasa, jam 8 malam hanya di Netflix. Oh iya, berantang. Oh iya, berantang. Oh iya, berantang. Oh iya, di situ kenyataan. Eh, Mas Andi. Sampai itu pengecut diam. Jangan. Jangan. Gak pas, jangan. Anda sok berani. Nggak. Gak agak saya. Ini demian tak ihapnya, Mo. Berang, Mas. Berkamah. Cabot, 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 cabot. Wah, itu daripada dia di situ. Jauhnya itu lagi rumpi. Lagi rumpi, jangan diganggu emosi. Wah. Wah. Ya. Ini ada fakta menarik, fakta baru dari bintang tamu kita kali ini. Apa maksud? Eca pernah di DM sama bintang tamu ini. Ya. Tapi DM-nya bukan DM-DM nakal ya. Ya. Masih kerjaan. Ditawarin. Ditawarin kerjaan. Ya. Untuk menjadi star di Indonesia, aktor. Ya. Dia tidak mau guys. Wow. Anjay. Anjay. Tapi aku juga punya fakta menarik. Apa? Faktanya kamu itu menarik. Apaan sih? Udah? Yoi. Garing ya? Enggak, enggak. Bagus kok. Bagus nih. Kepalaku ingin pecah. Yoi. Dia gak mau. Siapa sih ini bintang tamunya? Bintang tamunya secara darah terkenal. Dunia stand-up komedian juga. Dia. Penulis. Wah. Pokoknya orang tuh kalau diajak main film sama dia. Mau semua. Ya. Cuma mbaknya aja lebih fokus ke duster joget-joget doang. Ya. Langsung aja invite ini dia. Ernest Prakasa. Selamat. 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 Oh ini orangnya. Ini orangnya. Selamat. Selamat. Jadi ceritanya gimana? Lu DM dia. DM dua minggu baru dibalas. Dua minggu baru dibalas. Mau diajak untuk? Nawarin casting. Gak baru casting doang. Dari personal account lu kan? Dari personal account gua. Yang ada centang birunya itu. Dulu. Dulu padahal aku belum centang biru. Aku liat ih ada centang biru yang cetaku. Terus? Aku kayak mikir dulu guys. Soalnya ada sesuatu. Tapi kamu tau gak sebelumnya ku Ernest? Tau lah. Oh tau. Bahwa dia mencetak film-film yang banyak jutaan penonton. Yang filmnya banyak mengangkat orang Cina. Orang Cina. Orang Cina gua angkat-angkat. Orang Cina gua angkat-angkat. Orang Cina gua angkat-angkat. Hei kenapa nih gua diangkat? Hei hei hei. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Dibalas. Dibalas dua minggu kemudian. Ngangkat orang Cina. Buat film apa? Buat film apa? Teka Tekitika waktu itu. Oh. 2021. Kan jelas kan? Kata-katanya gua ajak casting bukan untuk nyari pembantu kan waktu itu kan? Tapi kayak feeling dia bener karena filmnya gak laku. Iya iya iya. Dia jakin main Teka Tekitika mana? Teka Tekitik Tok. Itu lu yang menghasilkan pak. Fargo ya kerjaan lu. Kok lu kan ngambil jurusan hubungan internasional. Gak pake bridging ya disini ya. Gak pake. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Katanya karena merasa kalau politik itu sesuatu hal yang seru. Masih seru gak politik sekarang? Hahaha. Sudah lama gua gak liat tweet-tweet loop kok. Hahaha. Setelah berapi-api di dua kali pilpres tuh capek ya. Iya iya iya. Capek sih kayak. Kenapa mesti take dua kali? Gak bukan. Maksud iya iya kenapa harus dua kali. Gue belajar dari pengalamannya lama banget ya. Dua periode kan. Dua periode gitu. Wah Jokowi-Jokowi gitu. Jokowi Prabowo Jokowi Prabowo. Setelah Jokowi menang mereka berdua bersatu juga gitu. Sementara kita yang berantem tetep berantem kan konyol ya. Udah lah, udah lah capek lah. Kan sekarang meta baru. Apa tuh? Metaselebritis. Apa artinya meta selebritis? Jadi yaudah. Yang maju tuh selebritis-selebritis tuh jadi caleg gitu maksudnya. Oh kok ada komen? Gak usah, gak usah. Dari zaman dulu juga begitu. Oh iya pak. Gak usah. Kutek lu ada klip on ya apa gitu? Oh. Ada gini ya. Tapi kan emang gitu kan kalau lu kan basic stand up comedian kadang-kadang nyampein keresahan gitu. Iya betul. Kan dua periode sudah belajar. Iya. Ini tuh akhirnya apa yang lu dapet? Belajarnya kayak apa sekarang? Ya yang gue dapet gak usah terlalu serius lah belain capres-capres ya di end of the day. Kita ini kan hanya komoditas. Ya. Betul. Gitu. Jadi ya. Ya udahlah dukung-dukung boleh seperlunya aja. Gak usah terlalu. Iya, iya. Tapi kadang-kadang gini kok. Ah. Kayak Ernest gini-gini kan biar viral. Biar rame. Ada. Kan lu pasti gak. Tapi buat apa? Viral tuh buat apa sih? Ya biar trending topic dong. Nih bocah yang pernah viral lu tanya. Apa rasanya viral? Aku gak pernah viral. Viral dong. Kamu viral. Karena apa? FYP dong. Oh iya. Tapi gak yang rame-rame banget. Belum pernah viral karena bikin masalah ya? Belum tapi aku. Cobain deh. Cobain deh. Ngelepak dewan gitu. Masalah tuh. Eh ko. Orang-orang yang bisa lu ajak main film tuh kriterinya seperti apa? Gak ada bridging ya di sini. Gak ada. Yang sesuai sama perannya gitu. Kan ketika kayak misalnya waktu gue ajak dia casting kan. Gue butuh karakter yang cewek. Looknya Chinese. Early 20s. Looknya. Looknya. Mostly dari look. Dari look. Ya kan bisa aja look Chinese. Padahal gak kan bisa aja. Jadi kalau buat frame kan gak masalah kan. Kayak. Kayak gue kan look Chinese. Padahal kan gue asli kan Jepang banget. Apa-apa sih? Tapi emang kok kok. Emang kalau bikin film harus Cina ya orangnya? Hah? Ininya. Castingnya. Itu karena waktu itu cek toko sebelah. Iya. Tergantung perannya. Saksinya juga Cina. Karena keluarganya keluarga Cina. Kebetulan. Tidak semua. Tidak semua. Ini keluarga Batak orang Batak yang main. Iya. Yang mana? Yang ngeri-ngeri sedap. PH nya PH koerna. Iya. Yang direct benedion. Oke oke. Iya. Gak mesti Cina. Gak mesti Cina. Udah. Kecuali film Jet Li. Nah itu harus Cina. Iya. Gak bikinnya disana. Penjahatnya yang bule. Iya bener. Penjahatnya yang bule. Dan kuat banget tuh. Kuat banget. Biasa pasti kuat. Orang Rusia. Orang Rusia yang cepat. Betul 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 betul. Kuat banget lagi. Iya. Bener bener bener. Bener 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 bener. Ini pertanyaan macam apa ini? Ini pertanyaan macam apa Gel? Ini pertanyaan macam apa Gel? Anak-anak. Jangan balik balik. Tapi ini menarik nih. Ini menarik nih. Yang tadi dong. Kalau lu ngajak anak-anak komika untuk bantu-bantu di film lu. Mereka dibayar atau suka rela aja. Dibayar. Dibayar. Tapi sur ya. Kan gue kan. Dari 2015 sampe 2022 kan. Kerja sama PH lain. Kerja buat PH orang kan. Jadi kalau misalnya ada anak komik nih ngomong sama gue. Ya Anas, fee gue kemarin cuma segini. Gue bisa buang bodi. Iya budget PH nya cuma segitu. Kalau sekarang kan PH gue sendiri. PH lu sendiri. Iya. Budgeting lu sendiri. Jadi kalau budgetnya kecil gue gak bisa ngeles. Oh gitu. Iya emang guenya pelit. Sekarang jadi sesen lebih pelik. Mau main film sama dia kalau dia nego sama gue. Aduh gimana ya Gel gak bisa buang bodi lagi. Iya. Sekarang kan PH nya udah punya lu. Iya. Tapi budget-budget respect banyak kan. Budget-budget respect aja gitu. Budget-budget buka jalan. Budget buka jalan. Iya. Kalau aku gak bisa aku bedah tuh semuanya tuh. Instagramnya endorse-nya apa. Aku cek ini pendapatannya berapa. Film ini laku berapa aku bedah. Masa gak ada duit. Minta langsung. Emang lu pengen tawanya pengecara nolak. Mutasi gue mau mutasi. Mutasi rekening. Mutasi rekening. Mutasi rekening gue. Emang dari dulu ya. Ampe nanya berapa deal gue sama iklan. Bangset nih orang ini. Emang berapa. Gak usah jalan. Honor kalian disini juga beda gue rasa. Beda. Beda pasti. Pasti dia lebih gede lah. Senior. Leaaa. Emang berapa sih aku disini. Ayo kita buka-buka aja yuk. Ayo kita buka-buka aja yuk. Udah-udah. Udah. Abang lagi ya Ca. Enak baru. Kan pasti kan dapet exposure aja. Dia yang penting masuk instastory net media kan. Masuk net media aman dia udah. Aman. Gak kok dibayar. Dibayar? Berapa? Harus disepil. Jangan dong. No 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 no. Udah lanjut. Emang bener kok. Kalo lagi ngedare. Pat aja. Kalo lagi ngedare. Si Meira. Dia jadi tempat lo meluapkan amarah. Wah tempat meluapkan amarah. Jadi kalo marah digebukin gitu kan. Gak. Cuma DRT. Tempat dia. Tempat gue berkeluh kesah. Oh. Gue pernah. Paling-paling. Paling. Gue gak usah sebut projectnya lah. Hmm. Tapi gue tuh kesel banget. Tapi kan namanya sutradara kan. Kalo kesel kan lo harus tahan ya. Karena kalo lo meledak. Ntar suasana lokasi syuting jadi gak enak kan. Ya ada juga yang kayak gitu. Tapi gue gak. Gue akhirnya waktu itu. Pas begitu. Jadi monitor direkternya kebetulan di satu ruangan sendiri. Jadi gak keliatan pas lunch break. Oke kita lunch ya. Bubar, kru. Makan semuanya tuh ruangan gue sepi. Gue udah gonok banget. Gue banting HP. Itu waktu itu iPhone X kalo gak salah. Itu gue banting langsung jadi Motorola Razer. Masuk lah kerem. Masuk lah kerem. Masuk lah kerem. Masuk lah kerem. Masuk kuruk. Saking gak ketahan ya. Gue banting saking keselnya. Terus gue nangis. Terus gue nangis. Dipeluk sama bini gue. Lagi dipeluk. Astrada gue masuk. Malis. Terus gue lagi nangis pak. Terus gini. Ngobrol ke kru-kru. Ngobrol ke kru. Awareness mesum. Gak bakal keliatan nangis orang. Gini gini. Kan gue lagi gini nangis ya. Mungkin yang kru yang lain. Awareness. Gini. Kok sempet lagi ngedirek. Kok sempet. Kan lagi. Lagi begini tuh. Lagi begini kan. Oh gitu. Kalo dari arah sini kan tuh. Atas pikiran-pikiran cewek pada begini muda. Atas dia gak ngambil nasi. Ternyata minum susu dia. Gak ngambil nasi. Gak ngambil nasi. Gak ngambil nasi. Tapi kok maksudnya. Siapa ya sutradara yang bekerja sama dengan istri. Siapa sutradara yang bekerja sama dengan istri selain gue. Fajar Nugros istrinya produser. Produser tapi kalo Temera co-director kan. Iya. Kemarin Iva Isfansia dan Kamila Andini. Gadis Kretek ngedirek berdua. Emang masih sedikit sih. Iya. Angga Sasongko sutradara. Anggia Karisma produser. Banyak kan kombinasinya gitu. Sutradara dan produser. Director dan co-director. Dan benturannya pasti ini. Nah kalo misalnya beda pendapat. Kayak apa ya Koya. Kalo satu selera tuh gampang sih Gael. Yang susah tuh kalo seleranya. Ya maksudnya. Yang menurut lu bagus. Menurut gue bagus. Menurut dia juga bagus gitu. Yang susah kan kalo. Menurut gue begini. Terus apaan tuh jelek. Kayak ginilah. Itu yang repot. Kebetulan satu frekuensi. Satu selera gitu. Jadi lebih bisa connect lah gitu. Secara gambar dan segala macem. Secara story terutama. Kalo secara gambar dia lebih ngikut gue sih. Kalo secara story karakter. Pengadeganan apa emosi kayak gitu. Kita banyak berdebat sih. Gael lu kan pernah di direct sama Ernest kan? Eh sama kok Ernest? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum pernah gue. Belum pernah sama sekali. Langsung menurut temen-temen yang lain. Dia kayak gimana? Dia ini adalah orang yang paling santai katanya. Kalo nge direct tuh jelas. Clear. Instruksinya clear. Semuanya jelas. Samponya clear. Bukan. Bukan. Sampo dong. Dan dia termasuk yang sutradara yang. Apa ya bilangnya ya. Membuat syuting itu syuting sehat. Maksudnya? Kalo dulu tuh ada syuting. Ada gym. Aduh. Aduh. Gym-gym yang di taman tepet gitu ya. Yang karat-karat ya. Orang nge direct duduk. Gue nge direct treadmill. Aduh keren sehat banget. Syuting sehat. Nggak dulu-dulu kadang-kadang orang bilang ya. Syuting tuh sampai pagi sampai tengah. Nah dia mengusahakan kalo bisa jangan sampai segitu-segitu. Kenapa? Karena gue berangkat dari talent. Oh. Empathy-nya ada? Iya. Sampainya gimana? Kadang-kadang gue ngerasa ketika gue awal-awal jadi talent tuh. Kita nggak di provide dengan. Nggak di kondisikan dengan nyaman. Tapi ketika lu on camera lu dituntut harus melakukan yang terbaik. Tapi begitu lu keluar dari set. Lu pulang lu apa. Ya udah kayak nggak dipikirin banget gitu. Gitu sih. Dan ku Ernest ini aku termasuk role model ku gitu. Wiss. Dalam bentuk probabilitas. Perjudian. Perjudian. Oh probability. Nggak maksudnya. Berasa SBO bet. Kemarin tuh kita tau dong kan. Agar lain untuk dibikinin film. Iya. Didi Lin sama dia mau. Ayo berangkat. Dia mau. Jadi berangkat akhirnya agar lain mau dibikinin film pak. Ayo bikin. Karena kesana PH nya PH dia kan. Gitu. Ya itu kan hitungannya. Rugi, rugi. Iya. Belum tentu untung juga kan. Jadi. Selama budgetnya bisa respect sih nggak apa-apa. Jadi judinya kuat nih. Maksudnya itu perjudiannya. Satu frekuensi ya. Satu seleratan itu gel. Iya bener. Abis ini podcast mas. Apa? The Movie. Gak usah lah. Gak usah. Berarti segala macemnya itu bisa dijadikan dendam lu dalam tanda kutip nggak? Maksudnya lu pengen menciptakan suasana syuting yang enak. Karena lu pernah ada di suasana syuting yang nggak enak. Betul. Dengan director yang nggak support gitu-gitu. Iya iya sih. Jadinya kan setelah punya PH sendiri kan. Tapi jadinya beban juga. Karena gue harus walk the talk kan. Kayak ketika mengkritik. Ketika lu sebagai pemain kan lu ngomong enak. Wah produksiannya gini, produksiannya gitu. Ketika lu jadi produser lu ngeliat secara makro gitu. Kan semuanya kan terkaitnya ujung-ujungnya kan budget kan. Iya. Jadi lu mau memberikan kenyamanan sebesar apa yang budgetnya masih bisa meng-cover. Kayak gitu. Nah itu kan harus dijaga juga gitu. Memang tidak semudah itu ternyata. Tapi ya gue berusaha komit untuk at least jam kerja gitu. Itu dulu ya. Iya at least. Mereka bisa pulang masih bisa enak lain. Standar honor ya at least walaupun bukan yang tertinggi yang pasti ya jangan jelek-jelek amat gitu. Budgetnya nganista-nista banget gitu. Iya, iya, iya. Kok? Tapi hubungan gak sih kan koko Cina jadi koko pelit. Baikutan saya belok. Ya kan orang-orang bisa bilang kalau Cina pelit. Bukan pelit. Perhitungan. Tapi perhitungannya pas. Oh. Itu namanya stereotip. Stereotype ya. Stereotype. Tapi lu juga Cina. Iya, iya. Lu pelitnya? Enggak. Nah berarti udah. Tapi kan Cina nya setengah. Jadi gak gitu pelit. Yang Cina siapa? Papaku. Papamu pelit gak? Enggak. Terus kenapa lu nanya gitu tadi baru saja? Berarti lu udah membuktikan teori lu salah kan? Oh yaudah. Kan nanya doang. Kan ini beda orang, Cina nya beda. Kok Cina nya apa? Pak Hukian, Kek. Katanya yang Kek lagi deh. Musiknya langsung Cina sih. Musiknya langsung kayak. Musiknya langsung Imlek kan. Gua Kek, gua Kek. Oh oh. Kek itu justru pelit. Oh. Lebih stereotip lagi lu sebenernya. Makin spesifik. Ini enak-enak nih kalau terjudge orang ini. Inter nya makin spesifik ya. Iya, iya, iya. Ini kok fenomena soal followers banyak diajak main film. Oke. Menentukan gak? Menentukan gak? Apakah lu pernah mencoba formula itu gitu? Iya. Tidak, gini. Followers banyak itu akan membantu ketika kita berpromosi. Oke. Udah pastilah gitu kan ketika lu. Naruh instastory, naruh tiktok trailernya atau teasernya. Udah pasti akan menjangkau lebih banyak orang. Itu tidak bisa dipungkiri gitu. Tapi kan at the end of the day yang paling penting itu bagaimana si aktor ini memerankan karakternya gitu. Iya, iya. Ibarat kata misalnya dia promo yang tau banyak tapi pas dia mainin dia gak bisa mainin karakter yang baik. Akhirnya sama aja boong gitu. Gimana kalau buat peran-peran minor? Misalkan banyak pemainnya tapi cuma satu scene dua scene. Ya. Tapi pemainnya banyak-banyak dan followersnya memang banyak-banyak. Betul. Dan di setiap kesempatan mereka pasti dengan bangganya mempromosikan. Belum tentu. Sekarang orang juga tau lagi ah gue cuma dimanfaatin doang buat promo. Oh udah. Gue cuma dikasih sindikit. Orang juga udah bisa. Udah bisa. Tapi sempat ada fenomena kayak gitu kan? Oh iya betul sempat ada masanya. Terutama di awal-awal Youtube booming ya sempat kayak gitu. Youtuber ditarik jadi cameo. Youtuber ditarik jadi cameo gitu. Dan mempromosikan dan dapat benefit kan si PH nya. Betul. Sekarang malah gue ya terus terang ya. Gue kalau ngajak yang misalnya influencer gitu. Gue mikir-mikir juga karena schedule nya juga susah juga. Ketika lo harus berpromo media visit belum tentu bisa juga sur. Iya bener. Sibuk. Sibuk mereka attending apa gitu. Iya attending bikin konten segala macam. Bikin konten. Jadi ya pada dasarnya ya itu memang membantu tapi bukan sebuah hal yang krusial lah. Karena misalnya kita pilih pemain yang follower nya paling banyak deh ya. Jessica Mila, Prilly Latukonsina. Apakah setiap film mereka box office kan engga juga. Yang 100 ribu penonton juga ada juga gitu. Jadi ya tidak menjamin. Tidak menjamin. Iya. Tapi lo pernah salah pilih pemain ga? Bukan secara kualitas aja ya. Mungkin kualitasnya ya biasa-biasa aja tapi karakternya apa ya bahasa-bahasa baiknya tuh. Bahasa filmnya tuh kayak tai gitu kan. Lu kan director juga, produser juga pasti punya wewenang untuk hal itu kan. Gila-gila. Salah pilih pemain sih gue gak inget ada yang pernah banget salah pilih kru yang gue inget. Salah pilih kru. Salah pilih kru gue lebih inget tuh. Maksudnya ya gue pikir orangnya asik ternyata engga gitu. Ternyata gak cocok secara personal gak bisa klik akhirnya kemistrinya gak dapet kayak gitu sih. Itu lebih berat daripada. Kalau salah pilih, susah soalnya kalau pemain lo kan bisa casting, lo bisa panggil lagi video ngobrol. Jadi lebih bisa ini. Kalau kru kadang-kadang kita based on rekomendasi orang. Quality atau attitude? Attitude jelas. Attitude? Attitude tuh. Quality masih bisa dipoles? Quality, ya tentu quality kan juga ada standarnya ya. Tapi kalau ditanya best quality or best attitude? Best attitude lah. Karena teamwork bro. Oh. Teamwork ini masalahnya. Iya, iya, iya. Menjadi seorang sutradara, director, membawahi banyak kru, banyak pemain. Repot gak kok? Apakah habit-habit disitu tuh lo bawa gak sih kok ke rumah? Untuk anak, untuk istri. Gitu-gitu ada ininya gak kok? Sejujurnya gue merasa lebih terlatih untuk menahan emosi ketika udah ngedireksi. Karena gue lumayan berenpramental, iya lumayan berapi-api gitu. Anak-anak HA awal-awal tau lah. Sebelum gue masuk ke film kayak Ari G gitu. Ya misalnya di tempat umum kadang-kadang ketrigger kayak gitu. Suka ngomel-ngomel apa, sejak directing malah lebih. Lebih, anak sekarang bilang lebih apa? Lebih chill. Lebih chill. Lebih chill. Karena udah tua juga kali ya? Iya juga udah tua juga. Ini udah plus, mata gue udah plus. Serius udah plus? Plus satu. Plus satu mata gue. Kanan kiri? Biji mata kanan plus satu. Biji mata kiri? Plus satu juga. Sama-sama. Iya anjing. Gak usah dipisang, gak usah dipisang kalau kayak gitu. Oke dipisang lagi. Aku mau tanya, aku mau tanya. Apa? Om berarti udah berapa lama? Kenapa om tiba-tiba? Koko udah berapa lama berarti kerjanya? Apa? Jadi Cina dari lahir. Jadi produser. Jadi produser? Oh kalau jadi produser baru lah, baru beberapa tahun. Masuk ke film baru beberapa tahun dari 2015. Pertama ngedirect 2015. Kalau main tuh, pertama kali main tuh filmnya Panji tuh. Make Money. Make Money. Kapan tuh? 2013 kayaknya. Apa 12 ya? Tapi pertama kali filmnya gede itu ya Comic 8. Karena nonton gak Comic 8? Comic 8 yang ada Om Indro. Betul. Iya, iya. Ini ada Om Indro. Cuman kayaknya Om Indro sini gak terlalu banyak. Di situ deh. Dia lebih ingat Om Indro. Kalau yang ada Om Indro, maju kena mundur kena. Iya. Atau atas boleh bawa boleh. Aku mau nanya, Koko ini kan hidupnya kan sibuk kan? Ya. Koko tuh ada kayak, ini gak apa sih? Apa namanya? Kayak duit gope. Duit gope. Mikir dulu baru ngomong. Koko tunggu. Kayak lifestyle. Kan kalau anak jenis sekarang kayak slow pace. Gini lagi ngomongin. Apa istilahnya? Slow living. Slow living YOLO. 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 You only live once. Live, live, live. You are lonely. Oh. You are lonely. Sepi ya. Itu sebenernya cuman istilah doang kalau lu nonton film Ngenes gak Gel? Nonton. Nah Ngenes kalau lu inget ada obrolan Filosofi Tokai. Oh ya. Hidup itu ngalir aja. Gak usah, gue filosofi gue juga gitu. Ngalir aja. Gak ambisius, yaudah satu project ke project lain kita jalanin aja gitu. Kalau anak sekarang namanya slow living. Slow living. Slow ya kan. Slow living. Hidup tuh ngalir aja. Ngalir aja. Ngalir aja. Kadang nyatu, kadang bubar. Kalau kena batu kan. Betul. Ini ngomongin tai dong. Iya betul, betul. Gak maksudnya kalau dalam waktu deh untuk anak, istri. Ko Ernest ini adalah orang yang menyempatkan liburan barang keluarga dalam kondisi apapun. Betul. Bahkan terutama. Ada berdua juga dia. Terutama sejak gue punya PH gue sendiri dan gue makin bebas ngatur jadwal. Produksi film itu tergantung jadwal libur sekolah. Keren. Jadi pas lagi libur sekolah gak ada produksi? Gak ada. Gak ada. Pasti liburan. Jadi misalnya gue akhir September nih. Ada liburan midterm. Udah pasti gue gak akan syuting. Desember. Desember kan dulu kan gue selalu promo. Sekarang Desember gue udah gak mau lagi. Desember adalah waktu liburan sekolah. Gue mau liburan. Tapi ko Ernest berarti sayang anak ya. Aku sering liat di Instagram. Iya. Saya sayang. Ada ya gak sayang anak ada? Ada. Oh ada ya? Yang anaknya di ke... Dijadikan konten gitu. Yang dikasih. Dari kecil gitu. Ini ngomongin siapa sih kita? Udah kan ya? Gak enak soalnya temen sendiri ya. Enggak bukan gitu dong. Enggak kan dikerucutin dong dong. Iya. Iya. Maksudnya saya sih. Maksudnya saya dong dong. Iya enak aneh ya kan. Tapi anak-anak lo lu bikinin Instagram gak? Anak gue. Anak gue yang kecil kan masih kelas 2 SD. Jadi enggak. Anak gue yang gede. SMP baru gue izinin punya Instagram. Bukan dari bayi udah dibikinin Instagram? Kagak, kagak. Kagak lah. Balik lagi. Ini gue ya. Kalau gue. Jangankan mereka gue bikinin Instagram dari kecil. Endorsan masuk. Mereka aja gue gak mau. Jadi kalau mau endorse gue produk apa. Ya gue aja gitu. Oh gak usah yang dikaitkan dengan anak. Kalau produknya family. Gue gak membawa anak gue ke pekerjaan gue gitu. Opera kok ke saya? Hahaha. Anak lo baru satu. Masih bikin deh satu lagi. Biar pas gitu kan. Iya sih. Nanti dulu lah. Saskia gak mau. Apa? Kita masih ngobrolin hal itu. Masih agak panjang. Dari istri lain mungkin. Dari istri lain mungkin. Eh. Kawin lagi Gil? Eh jangan gitu dong. Kok ini makin ditekan-tekan. Dari pada Gina lo? Gak ada, gak ada. Oh daripada gitu. Daripada gitu gimana sih. Oh ya kemarin itu ada tuh Gil ya. Apa? Ya kemarin jalan sama lo itu. Wow ini ya Allah. Hah? Oh yang mau dibukain ini konter Sabana dua ya. Dijanjiin gitu. Dijanjiin gitu. Iya, iya, iya. Sama warteg Mamokabahari. Udah steady udah dapet ngomong kabahari. Ngomong kabahari enak. Udah beres. Jadi sugar mommy. Maksudnya? Dibonca rendem banget nih. Itu dia sugar mommy nya Kak Indra. Siapa ini? Siapa sih katanya mau dibuka baru? Adek, adek. Sekarang kamu lagi kuliah, kuliah jangan berhenti buat tiktok tertolol. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bye bye. Bye bye.